Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Palma untuk mengenangkan sengsara Tuhan. Perayaan Minggu ini juga mengenangkan peringatan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, menyongsong penderitaannya, menuju kematiannya, puncak karya penepusannya. Tuhan Yesus disambut dengan meriah sebagai Raja, Hosanna Putra Daud. Penyambutan Tuhan Yesus sebagai Raja dilaksanakan melalui pemberkatan daun palma sebagai tanda kemenangan Kristus. Sedangkan misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan bacaan kisah sengsara Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengadakan Minggu Palma. Kita mengenangkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dalam Injil tadi kita dengarkan bagaimana orang-orang itu dengan spontan Yesus naik ke ledai, kemudian diberi pakaian mereka, ada yang membentangkan pakaiannya di jalan, ada yang menaruh ranting-ranting, ada yang mengelambe-lambekan palma. Kita mau mengenangkan peristiwa itu. Tapi sebenarnya bukan sekedar mengenangkan. Karena sesungguhnya kita tahu apa yang kita lakukan. Kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu, mungkin ada dua kemungkinannya. Yaitu mereka ikut-ikutan atau mereka yang berpura-pura. Tapi kita, saudara-saudara, kita bersama-sama memuliakan, bersorak-sorai bagi Tuhan Raja kita. Kita mengiringi Yesus yang masuk ke Yerusalem, memasuki kemulia. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura. Tuhan Raja kita berpura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura-pura. Tuhan Raja kita berpura. Tuhan Raja. Tuhan Raja kita berpura. Tuhan Raja. Tuhan Raja. Tuhan Raja.